Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sobat Semapi perlu diketahui belakangan ini sering terjadi laka lantas atau kecelakaan lalu lintas Apalagi jika mendekati Ramadan tidak hanya laka lantas tetapi peningkatan juga terjadi pada pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar Hal ini menjadi latar belakang diadakannya sosialisasi di SMA Negeri Pilang Kencang dari Kapolsek Pilang Kencang Pada pagi hari ini Kamis 31 Maret warga SMA Negeri Pilang Kencang sedang menerima sosialisasi Undang-Undang lalu lintas dari Kapolsek Pilang Kencang Apakah ada perbedaan perilaku masyarakat terkait dengan penggunaan jalan atau kendaraan di bulan puasa dibandingkan dengan bulan-bulan atau hari-hari biasa Pak? Baik sebelumnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Memang ada perbedaan ya antara bulan Ramadan dan hari-hari biasa Karena di saat bulan Ramadan itu ya banyak kendara atau mungkin yang saudara-saudara yang mudik ya Dan akhirnya menimbulkan arus kepadatan lalu lintas Jadi ini akan bisa memicu kata dengan laka lantas Untuk itu ya kami mengimbau untuk adik-adik atau mungkin saudara-saudara ya Yang mungkin berjalanan dalam mudik ya itu harus tertip berlalu lintas Karena tujuannya tertip berlalu lintas itu ada untuk diri kita sendiri ya Jangan sampai nanti tertipnya hanya ada pak polisi aja ya Tertipnya harus diawain dari pribadi kita sendiri ya Dan yang jelas kalau hari biasa kemungkinan arus ya gak begitu padat ya Karena apa? Mengapa? Tidak bertambahnya kata dengan arus mudik Ini yang untuk menjelang biasanya untuk menjelang Ramadan dan nanti menjelang itu fikri Yang kedua, apa tujuan diadakannya sosialisasi di sekolah terkait undang-undang lalu lintas dan senjata tajam di bulan puasa untuk pelajar pak? Baik, kata dengan kenapa dia harus di sosialisasi undang-undang lalu lintas ya Karena agar siswa saya itu tertip berlintas Karena kalau sudah disampaikan tertip lalu lintas Akhirnya akan mengurangi angka daripada kecelakaan lalu lintas Di samping itu kata dengan masalah sajam Ini kan mungkin banyak sekarang ya Dilihat di muswas itu ya Banyak pelajar yang menggunakan senjata tajam Akhirnya terjadi perkelaian antar pelajar Nah ini makanya Bapak Apolsek Dari Bapak Apolsek Telang Kenceng Menghibur ya Menjelang kata dengan bulan Ramadan Dan nanti diakin dengan kata dengan Idul Fitri Ini menghibur dengan adik-adik Selesnya untuk jangan sampai memasuk senjata tajam Dan menggunakan kata dengan petasan Nah ini yang terakhir pak Pesan dan kesan untuk pengguna jalan di bulan Ramadan Utamanya untuk remaja dan pelajar pak? Ya pesan saya kami memimbang dengan adik-adik ya Khususnya untuk pelajar SMA Negeri Belangceng ya Mari kita berlintas ya Agar kita nanti dalam perjalanan mengendai sepeda motor ya Tertip ya Sehingga itu akan bisa mengurangi terjadinya latar-lantar Karena pak? Dengan disiplin baru lintas Disiplin dari kita sendiri Akhirnya pak? Ya kita akan selamat ya Disiplin administrasi, diusin dalam penggunaan helm dan sebagainya Ini saya yakin Kalau sudah adik-adik ya Diniatin dengan apalagi bulan Ramadan Diniatin dengan niat ibadah Sesuatu di niat dengan ibadah Insya Allah itu akan berpahal Ya Apapun Mungkin itu adik-adik ya Gimana? Ada lagi? Sudah cukup Terima kasih pak Atas waktunya meluangkan untuk wawancara Saya pamit undur diri untuk melanjutkan tugasnya Baik, terima kasih kami juga menjelaskan Terima kasih atas kerjasamanya Untuk SMA Negeri Bilang Kenceng Salud Bukar biasa Mudah-mudahan ke depan SMA Negeri Satu Bilang Kenceng Tetap Jaya Amin Amin Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Untuk menambah semaraknya Sosialisasi ketertiban lalu lintas Di akhir sambutannya Bapak Kapolsek Bilang Kenceng Memberikan hadiah kepada siswa Yang bisa menjawab pertanyaan dari beliau Masing-masing anak mendapatkan 50 ribu rupiah Pertepatan dengan penyerahan penghargaan Yang didapatkan oleh 5 siswa Dari SMA Negeri Bilang Kenceng Yang berhasil meraih Juara 2 Lomba Karya Video Jurnalistik Juara 2 Lomba Karya Jurnalis Tulis Dan Juara 3 Lomba Karya Jurnalis Tulis Terima kasih telah menonton Demikianlah sosialisasi undang-undang lalu lintas Di SMA Negeri Bilang Kenceng Dari Kapolsek Bilang Kenceng Dan dengan harapan setelah diadakannya Sosialisasi ini Bisa mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas Di kalangan pelajar Sekian yang dapat kami sampaikan Apabila ada kurang lebihnya Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh